Kejari Sprint Lead Dugaan Korupsi Pengadaan TPU di Desa Pitulua Kejasaan Negeri Kejari Kabupaten Kuala Kautara melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan yang terjadi dalam program pengadaan lahang tempat pemakaman umum di Desa Pitulua Kejamatela Suswa Kabupaten Kuala Kautara yang menelan APBD senilai 700 juta Senin tanggal 20 Maret 2020 Kejasaan Negeri Kuala Kautara menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tanah tempat pemakaman umum di Desa Pitulua Kejamatela Suswa Kabupaten Kuala Kautara Provinsi Sulawesi Tenggara Korps adiaksa itu mencium adanya aroma korupsi pada kegiatan pengadaan tanah TPU melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kuala Kautara di tahun 2018 dan 2019 lalu Sehingga dikeluarkan seperindulid bernomor 128 garis miring P.3.16 garis miring FD.2 garis miring 03 garis miring 2020 pada tanggal 11 Maret 2020 lalu Diketahui calon lokasi TPU tersebut berada di tengah hutan di atas pegunungan dengan luas 2 hektare memiliki tingkat kemiringan yang cukup terjal Lokasinya berjarak kurang lebih 300 meter dari jalan poros di Sabi Tuluwa lahan berbatu dan ditumpui rumput yang lebat serta pohon-pohon ranting Kajari Kuala Kautara Teguhi Manto SH mengatakan kepada JKTV di ruang kerjanya menjelaskan Dinas Perumahan Kuala Kautara yang telah menggelontorkan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 350 juta per hektare di tahun 2018 dan 2019 dengan luas 2 hektare lokasi TPU tersebut namun tidak sesuai perencanaan di lapangan Kata dia, meski sudah ada 5 orang saksi kunci telah diminta keterangan namun pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus tersebut Menurutnya, penjabat pembuka komitmen PKK dianggap keliru menempatkan lokasi TPU di desa Pitulwa dengan anggaran per hektare 350 juta itu dianggap sangat mahal untuk lokasi tersebut karena berada di atas perbukitan batu yang tidak layak dijadikan tempat pemakaman umum sehingga dikeluarkan sepenilid bernomor 128 garis miring P titik 3 titik 16 garis miring FG titik 2 garis miring 03 garis miring 2020 penyidikan dan saat ini lagi dalam proses pengumpulan alat bukti berupa yang permintaan keterangan sehubungan dengan adanya wabah corona seperti saat ini makanya kasih pitu saya minta laporan ke kejaksaan TV bahwa untuk pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi ini ini nanti kita pending dulu kegiatannya sambil kita memperkuat kelengkapan administrasi jadi selama musim ada corona ini kita upayakan mengurangi kontak dengan pihak luar dengan cara menunda dulu kegiatan untuk pemerintahan keterangan saksi sambil kita lakukan penguatan kegiatan administrasi terhadap perkara tersebut itu aja di sementara tapi yang jelas perkara itu sudah masih ketika dihidupkan pada tanggal 11 Maret 2020 lalu